Intro Ya sebelum kita membahas mengenai apa yang akan terjadi dalam sidang Ahok besok Kita akan lihat dulu ini mengenai petugas dinas kebakaran menemukan 4 korban tewas akibat kebakaran Yang melanda pemukiman warga di Cipinang Pulau, Jakarta Timur Senin pagi Kami juga akan hadirkan informasi terkait kaburnya ratusan narapidana dari Rutan Sialang Bungkuk, Pekanbaru Yang membuat Menteri Hukum dan HAM Yasona Lauli geram Kedua informasi tersebut sudah kami rangkum dalam kilas yang berikut ini Intro Satu keluarga yang menghuni salah satu rumah yang terbakar di Cipinang Pulau, Jakarta Timur Akhirnya ditemukan petugas dinas kebakaran Bacanasia yang merupakan satu keluarga ini ditemukan terjebak dalam satu ruangan di bagian belakang rumah Dalam musibah kebakaran ini 4 orang menghuni rumah yakni Siti Mariam 55 tahun MHD 57 tahun, Nadia Anissa 17 tahun, dan Aziz 10 tahun Untuk keperluan otopsi keempat jenazia dibawa ke rumah sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta Pusat Sementara untuk penyebab kebakaran masih belum diketahui karena masih dalam penyelidikan kepolisian 351 tahanan dievakuasi dari rutan Sialang Bungku Kecamatan Tanayan Raya, Pekanbaru Riau Tahanan dievakuasi untuk mencegah keributan dan kepadatan di lapas kelas 2B Sialang Bungku Evakuasi tahanan di kabal ratusan petugas kepolisian Sebagian besar warga binaan yang kabur merupakan tahanan kasus narkoba dan tindak pidana umum lainnya Kaburnya ratusan tahanan selain akibat overkapasitas Juga akibat maraknya pungutan liar dan buruknya pelayanan di rutan Sialang Bungku Kaburnya ratusan harap pidana membuat Menteri Hukum dan HAM Yasona Lauli Geram Dengan temuan maraknya dugaan pungutan liar Yasona tidak akan memberikan toleransi pada kasus pungutan liar Tim Liputan MNC Media memberitakan Kaburnya ratusan tahanan dari rumah tahanan Sialang Bungku Pekanbaru Riau pada Jumat lalu ternyata menguak berbagai penyimpangan di rutan tersebut Salah satu penyebab kaburnya warga binaan ini Karena diduga maraknya praktek pungutan liar yang dilakukan petugas rutan selama ini Satu persatu keluarga tahanan mengaku selama ini ada pungutan liar Yang dilakukan oleh petugas rutan Sialang Bungku Di antaranya adalah membayar uang pindah ruangan tahanan sebesar 5-7 juta rupiah Membayar penambahan waktu jam besuk selama 15 menit sebesar 20.000 sampai 50.000 rupiah Hingga saat ini jumlah tahanan yang sudah tertangkap sebanyak 297 dari 448 tahanan yang kabur Sementara itu 151 tahanan yang kabur masih buron Ini lonceng, tank 15 menit Lewat 15 menit dibayar 30.000 rupiah per jam Buka pintu anak saya, satu pintu, satu rebukus rokok Tiga pintu, tiga puluh Tiga rokok Nah, itulah yang terjadi selama ini Bukan kami, semua lah yang apa tuh, itu dibikin Semua kami nih pak Belum lagi yang ada istrinya Suami di penjara Anak 45 mau dikasih makan di luar Selama ini suami cari makan Membiayai suami lagi di dalam tuh Kamar harus dibayar Ada harga 5 juta pak Ada 3 juta Istri polisi ngomong sama saya Saya bayar kamar 5 juta untuk anak saya Kami sendiri membayari Disuruhnya bayar, kok tidak Kayak ikan ribu Sampai di kamar mandi, di WC, tidur, jongkok-jongkok Nah, kita nampak ya dong Cuma kita waktunya kan 15 menit katanya kan Kajar lah lama di luar an Katanya, kalau lama keluar nanti ada Denda, dua kali anak kita kena marah dalam Katanya kayak binatang dalam itu katanya Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Kembali menggelar sidang kasus korupsi IKTP Di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Sidang hari ini rencananya akan menghadirkan 7 orang saksi Sidang dalam kasus yang telah merugikan negara Senilai 2,3 triliun ini akan dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim John Halasan Butar-Butar Dalam persidangan ke-13 ini Majelis Hakim akan memeriksa 7 orang saksi Yaitu Mahmud Toha Siregar, Auditor BPK Hotma Sitompul, Pengacara Mario Corbelio Bernardo Pengacara Heru Basuki Kasublit Pelayanan Informasi Direkturat Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Imam Bastari Deputi Bidang Administrasi Sekretariat Wakil Presiden Asri Asniwarti Pegawai Kementerian Keuangan Dan Lydia Ismu Matyati Ani Miryanti Dari 7 orang yang akan memberikan kesaksiannya pada hari ini Baru tampak 1 orang saksi Yang tiba di pengadilan TV Kor sejak pagi Yaitu pengacara senior Hotma Sitompul Meski telah datang lebih awal Hotma enggan memberikan keterangan kepada wartawan Terkait persidangan hari ini Hotma tampak langsung menuju ke ruang tunggu pengadilan TV Kor Dan untuk mengetahui informasi terbaru dari sidang kasus korupsi IKTP Sudah ada Faris Al-Hasani di gedung pengadilan TV Kor Jakarta Ya Faris siapa saja yang sudah diperiksa hingga siang hari ini Baik Rekan Laura Ada 3 orang yang sudah diperiksa dalam persidangan pada sesi awal tadi Yaitu auditor BPK Mahmud Tohasiregar Kemudian ada pengacara senior Hotma Sitompul Kemudian ada Iman Bastari Yang merupakan deputi binat administrasi Sekretariat Wakil Presiden Republik Indonesia Sidang saat ini tengah break untuk ISOMA Kemudian akan dilanjutkan kembali pada pukul 1 waktu Indonesia Barat Masih ada tersisa 3 orang lagi yang seharusnya akan diperiksa pada hari ini Masing-masing adalah Heru Basuki Yang merupakan Kasub Dit Pelayanan Informasi Direkturat Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Kemudian ada Asni Warti Serta Lydia Ismu Matiyati Ani Mirianti yang merupakan PNS Ditjen Duk Capil Proses persidangan tadi memeriksa awal adalah 3 orang yang diperiksa Yaitu Mahmud Toha kemudian Hotma dan Iman Bastari dalam penjelasannya Saya mengambil penjelasan dari Mahmud Toha Mahmud Toha menjelaskan bahwa dalam proses IKTP ini dirinya telah mendapatkan mandat untuk melakukan review terkait proses lelang dari mulai pengumuman hingga proses lelang tersebut dimulai Kemudian menurutnya dalam penugasan tersebut atau tugas untuk melakukan review tersebut dirinya mendapatkan surat tugas Sementara itu terkait anggaran yang menurut Mahmud pada RAP 2011 pihaknya telah menerima laporan adanya anggaran senilai Rp2.168.000.000 yang diusulkan untuk pengadaan IKTP Sebelumnya kemudian Mahmud Toha juga menjelaskan bahwa dalam proses pelelangan ini sebelumnya Sebelum pelelangan dirinya belum pernah berinteraksi dengan tersangka yaitu Sugiyarto Dirinya hanya berinteraksi dengan Panitia Lelang dan ia pun memastikan tidak ada KKN Ia juga menjelaskan bahwa selama proses pelelangan dirinya pernah menerima uang senilai Rp3.000.000 yang diakuinya sebagai uang transport Yang diberikan oleh Derajat Wisnu Setiawan Laura Ya baik terima kasih Faris Al-Hasani melaporkan langsung dari pengadilan Tipikor Jakarta Ya pemirsa nasib terdakwa penistaan agama Basuki Cahaya Purnama akan ditentukan besok pada 9 Mei 2017 Mahkamah Agung menjamin sidang AHOK bebas dari intervensi MA juga menjamin putusan yang akan dibacakan terhadap AHOK sesuai dengan fakta persidangan Ranggaan sidang pengadilan terhadap Basuki Cahaya Purnama atas dakwaan penistaan agama di pengadilan negeri Jakarta Pusat mulai memasuki babak akhir Majelis Hakim pun diingatkan tentang Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 11 tahun 1964 Agar dapat dijadikan sebagai pedoman seperti fonis 5 tahun penjara yang dijatuhkan Majelis Hakim kepada terdakwa kasus Gavatar Dalam kasus Gavatar terdakwa Musadek dituntut 12 tahun hukuman penjara oleh pengadilan negeri Jakarta Timur Namun saat fonis hukuman terhadap Musadek menjadi 5 tahun hukuman penjara Musadek terbukti telah melanggar Undang-Undang Kuhab Pasal 156A terkait penistaan agama Peragam aksi dilakukan demi mengawal kasus ini Mulai dari aksi bela Islam jilid pertama yang terjadi pada tanggal 14 Oktober 2016 Aksi bela Islam 4 November, aksi 112, aksi 313 dan terakhir Jumat 5 Mei lalu Puluhan ribu umat Islam di bawah Komando Gerakan Nasional Pengawal Fatwa MUI Menggelar aksi simpatik 55 Aksi ini sebagai bentuk dukungan kepada Hakim Agar bebas dari intervensi dan berani mengambil keputusan yang tidak melukai rasa keadilan Dalam kesempatan lalu, mantan Ketua MPR Amin Rais mengatakan Bahwa masyarakat saat ini sedang menunggu putusan pengadilan yang benar-benar adil Amin berharap Majelis Hakim bisa memutuskan fonis lebih berat dari tuntutan jaksa penuntut umum Dalam kasus ini, Ahok hanya dijerat dengan Pasal 156 Dengan tuntutan 1 tahun penjara dan 2 tahun masa percobaan Saya betul-betul berharap Hakim itu pakai nurani Tegakkan keadilan yang betul-betul tidak menohok Tidak melukai, tidak mencederai perasaan keadilan masyarakat Sidang fonis kasus penundaan agama 9 Mei besok akan dikelar di Pengadilan Negeri Jakarta Utara Di Auditorium Gedung Kementerian Pertanian Kini keputusan berada di tangan Majelis Hakim Pengadilan Jakarta Utara Akankah Majelis Hakim sepakat dengan jaksa penuntut umum Untuk menjatuhkan fonis berdasarkan Pasal 156 KUHAP? Atau justru memiliki keputusan sendiri dengan menggunakan Pasal 156A Yang akan membuat Ahok berada di balik ceruji besi? Tim Liputan MNC Media memberitakan Ya Umirsa jangan kemana-mana, Speak of Trans masih akan kembali usai jeda Dengan perbincangan mengenai berapa tahun fonis untuk Ahok besok Saat lagi Terima kasih Terima kasih